Halo assalamualaikum ya ketemu maning gyanang channel trafter ngapak ya langsung bahen lah ya saya sering menemukan pertanyaan-pertanyaan seputar garis namanya apa nih ya radius ataupun diameter ya untuk defaultnya ketika kita membuat ukuran dengan rate diameter atau radius maka otomatis ya seperti ini ya Nah seperti ini kalau radius seperti ini jadi garisnya ada di tengah nah menjadi pertanyaan adalah seperti ini bagaimana caranya membuat di garis dimensi baik radius R ini atau diameter dengan bentuk seperti ini jadi ada di luar tidak garisnya tidak di dalam seperti ini Nah seperti itu caranya bagaimana sih Nah itu yang akan saya bahas Oke langsung saja saya bahas triknya bagaimana settingnya seperti apa untuk membuat seperti ini oleh karena itu tonton mentok ya oke jadi begini untuk default dari settingan diameter dan radius ini adalah bisa dilihat di sini yaitu fine tuning untuk flash text manual ya di uncheck atau tidak dicentang kemudian di draw dim line between extension lain dia dicentang atau di checklist defaultnya seperti ini maka dia akan menghasilkan gambar seperti ini misalkan saya apu sulangi menghasilkan kalau kita radius ya dari dalam kalau pilih diameter ini juga di dalam panjang tidak di luar ya seperti itu nah bagaimana caranya untuk membuat seperti ini jadi settingnya dirubah seperti berikut ketik D lagi kemudian enter atau spasi petik modify klik modify maksudnya ya kemudian klik fit kemudian nah settinglah seperti ini ini pada flash text manual kita uncek di centang layar kemudian di bagian draw dim line between extension lain di uncheck atau tidak dicentang setelah itu klik ok set current kemudian close kita coba ya ini dihapus coba dari diameter dulu oke seperti ini terus radius nah tapi kalau digeser ke dalam dia jadinya seperti ini sama kayak tadi ya kalau diluar kayak begini nah misalkan kalau portonya dimatikan pengaruh apa tidak ya nggak ngaruh ya maja oke nah sekarang kalau dikembalikan kembalikan ke default apa yang terjadi defaultnya di uncheck set current eh jadinya seperti itu langsung berubah ya gampang kan settingnya ya cuma begitu tok nah ini saya balikin lagi cukup andu Oke demikianlah jawaban dari pertanyaan Bagaimana cara membuat settingan dimensi dan radius dengan bentuk seperti ini Oke gampang-gampang kan ya cukup sekian sampai ketemu di tutorial selanjutnya orang apak orang kepenak belajar nangkera ternyata masti kepenak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh